Intro Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalem. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 12 Mei 2024. Hari Minggu Pasca ke-7, juga Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes 17, ayat 11b-19. Ya Bapak yang Kudus, peliharlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sudara aku terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus berdoa untuk para muridnya, dan doa itu sangat indah. Yesus berdoa agar Bapak memelihara mereka sepeninggalan dirinya. sebab mereka adalah milik Bapak, dan karena itu Bapak saja yang dapat melindungi dan memelihara iman mereka. Mereka bukan dari dunia, meski tinggal di dunia. Selain Yesus berdoa agar Bapak melihara para murid, para murid juga mendapat tugas dari Yesus, yaitu diutus untuk menyampaikan firman kebenaran kepada yang lain. Injil mengatakan untuk dapat melakukan hal itu, para murid harus dikuduskan dalam kebenaran, supaya kebenaran itu nyata dalam kesaksian hidup mereka. Sudara ku terkasih, doa Yesus ini membukakan suatu rahasia besar kepada para murid tentang status mereka di mata Allah. Mereka menjadi murid bukan semata-mata karena keinginan mereka, tapi Bapak yang juga menghendaki. Karena Bapak juga yang menghendaki, maka menjadi murid Yesus berarti menjadi milik Allah. milik Allah itu akan mengenal siapa Allah dan siapa Yesus melalui firman yang dikatakan. Itu adalah suatu sukacita sekaligus tantangan besar bagi para murid. Kena sedikit yang dipilih dari sekian banyak cita Allah lainnya. Sudara ku terkasih, menjadi milik Allah berarti memahami tugas untuk menjadi utusan Yesus. Menjadi milik Allah itu berarti harus hidup kudus sesuai panggilan. Menjadi milik Allah berarti menikmati kebahagiaan paling istimewa, yaitu mengalami pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, para murid Yesus tidak perlu merasa takut meski dunia membenci mereka. Karena mereka akan dipelihara, dijaga, ditemani oleh Bapak. Sudara ku terkasih, doa Yesus ini tidak hanya untuk para murid, tapi untuk kita yang percaya kepada Yesus. Anda dan saya yang beriman pada Yesus. Ia juga berdoa pada Bapak agar memelihara, menjaga kita, agar kita tidak takut, tapi selalu bersatu dengan Bapak. Supaya kita kuat dalam iman, sehingga walaupun dunia membenci kita, kita tidak pernah takut, tidak pernah mundur untuk mewartakan firman Tuhan. Yesus tidak hanya berdoa, tapi juga mengutus kita untuk mewartakan firman Allah dimanapun kita berada. Ia juga melakukan untuk para murid, tapi sekarang juga kepada Anda dan saya. Agar dapat mewartakan dengan baik, kita perlu selalu bersatu dengan Bapak. Saya selalu mengatakan, kunci dalam saksian hidup, kunci dalam pewartaan kita adalah kesatuan hati kita, perjumpaan kita yang terus menerus dengan Yesus. Dan sebagai murid Kristus, kita patut bersyukur, karena kita termasuk milik Allah yang telah dipilih untuk percaya pada Allah dan anaknya. Karena kita milik Allah, maka hidup kita pasti akan selalu diberkati Tuhan. Maka sekali lagi syukurilah semua pengalaman iman ini, dan percaya betul pada Allah, dan terus berusaha untuk mengalami perjumpa dengan Allah, supaya tugas perutusan kita bisa berjalan dengan baik, menjadi saksi-saksi Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nasaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Dalam. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.